Hai guys Assalamualaikum kembali lagi di video aku di video kali ini aku mau review Sarah aku mau review Pixi Pixi Concelling base ini tuh bisa dijadiin itu apa eh foundation bisa dijadiin concealer yang di bawah mata itu loh guys ini bisa dijadiin dua macem gitu nih kayak gini nih guys packagingnya ini aku ngambil yang 01 guys liatkan nggak guys ini aku ngambil yang 01 Concelling base pas kita buka packagingnya kayak gini kayak gini guys dia warnanya itu peach ya peach perpaduan peach sama item aku bacain yang di kardusnya dulu ya guys Pixi Concelling base 01 natural base noda tersamar hingga 12 jam foundation sekaligus concealer dengan tekstur ringan menyamarkan noda dan menghasilkan makeup makeup tanpa sempurna hingga 12 jam keunggulannya empat beauty biner fit ini itunya ada di sini semua ya guys tulisannya caranya gitu ada di sini semua mau kegunaannya juga ada di sini semua packagingnya gini terus ini dalamnya seperti ini guys pas pertama kali kita buka itu kayak gini dan pas mau kita pakai kita bukanya tuh kita puter ke kanan gitu loh kayak gini ini paling fullnya segini ini murah banget guys aku beli hanya 38.000 di kosmetik aku memang langganannya di kosmetik ya belinya di kosmetik 38.000 bisa dijadikan eh alas bedak itu apa namanya foundation bisa dijadikan foundation sama si concealer sekaligus jadi ini aku rekomendasiin banget buat besok lebaran ya ini kan tanggal berapa nih Selasa 11 Mei 2021 hari Rabu lah ya tanggal 13 eh nah jadi ini dia kayak gini ini ini cocok banget buat lebaran guys cakep banget dan aku akan blend kayak gini aku blend dulu ya guys di di tangan aku warnanya kayak gini tuh kelihatan nggak guys dia teksturnya tuh creamy banget lembut dan kayaknya ini tuh gampang di blend banget gitu loh nih aku tutup dulu ya Nah teksturnya tuh kayak gini tuh maaf ya guys tuh kayak gini guys jadi ini tuh teksturnya lembut banget kalau kataku sih mudah banget di blend ya dia jadinya teksturnya tuh lembut banget langsung nyatu sama kulit terus warnanya itu nggak jauh banget dari kulit itu ada empat shade kalau kurang kalau kurang lebihnya kayaknya setelah aku empat shade dia dia dan aku milihnya tuh setting nomor satu yang natural beige ini kayak gini tuh pas aku blend yang nyatu lah ya kulit nih kalau disini kalau di depan map guys kalau di depan nih ini kan aku hitam banget nih tangan aku ya tuh kayak gini dia hasilnya kulit aku hitam banget ya Allah kayak gini guys tuh di di blendnya enak banget sumpah ini buat lebaran cocok banget ih jadi kayak nggak usah pakai foundation lagi udah foundationnya si ini nih foundationnya foundation plus concealer nya jadi kita kayak nggak usah repot-repot lagi buat beli-beli harga-harga yang mehong-mehong kita cukup harga Rp38.000 kita udah bisa jadiin foundation sama si concealer tuh enak banget enak banget guys sumpahnya langsung nyatu banget di kulit tuh nah sekarang aku mau blend di muka aku mau aku pakai kita akan lihat hasilnya seperti apa kita lihat hasilnya guys penampakan wajah aku yang bulat kita akan zoom biar fokus ke wajahnya aja nih kita puter dulu kita langsung kita langsung pakai di wajah kita kita blend ini kan kayak ada bekas jerawat aku nih gede-gede nih tuh ini bekas cacar aku kita blend Bismillahirrahmanirrahim iyalah creamy banget ini tuh wanginya kayak mirip-mirip wanginya Viva gitu loh kalian tau kan wanginya Viva kalau enggak perubah sari ya wanginya hampir mirip wangi banget terus ini di blend itu creamy banget mirip mirip apa ya lembutnya itu kayak blue band sih kita punya ya lembut soalnya dia lembut banget creamy banget creamy banget ini tuh aduh cocok banget sih buat lebaran ya aku aku rekomen banget sih ini sumpah-sumpah banget aku pikir pas tadi aku beli di kosmetik itu eh udah nyatu gitu sama kulit aku soalnya kan kulit aku gelap ini sedikit terang gitu ya aku milihnya 01 sih kita blend kita pakai dulu nah aku mau ngeblendnya pakai spons ini spons hanya sponsnya harganya Rp10.000 aku beli di toko kosmetik ini sebelum kita pakai ini harus kita basahin dulu biar nanti hasilnya jadi nempel di wajah gitu karena ini udah basah gitu jadi kita pakai dulu Bismillah gini nih guys tuh kalau basah si ininya enak banget teksturnya lembut ini kalau di bagian alis hati-hati ya guys soalnya kan takut alisnya kegores nah kalian bisa lihat perbedaannya ntar lu maaf guys yang bagian dagu kayaknya belum pernah deh nih bagian dagu ya kita blend pakai spons nah kalian bisa lihat perbedaannya nggak yang udah aku blend glowing banget sih kataku ya ini tuh teksturnya creamy lembut terus glowing gitu loh meem sih kataku ih si Allah ini cantik banget ini buat lebaran kalian harus punya sih katakunya ya daripada kita tumpuk ini tumpuk ini tumpuk ini tumpuk ini mending sekalian ini aja sumpah cantik banget percaya deh aku ya Allah aku baru kali ini sih pakai bedak se-glowing ini beda banget kan sama ini tuh ini kayak burik gitu ya ini ya Allah cantik banget ya sekarang kita blend yang sebelah kirinya yang ini dibawah mata blendnya harus hati-hati ya guys ini makeup natural ini aja sih kataku maya ini jadi kalau mau natural ini aja gitu dosa pakai lapis-lapis-lapis gitu jadi kayak gini udah cocok sih buat lebaran sama alis analitik udah sih itu aja kataku ya terus kalau nggak mau sama blush on deh di kelopak mata kelopak mata kalian sumpah sih cat aku kayak tuh ini bekas cacar aku yang bentol-bentol ini tersamarkan sih guys kalau menurut aku ya kayak tertutup banget gitu tuh tuh kayak bagus banget tau ih cantik tau beneran kalian harus punya murah ini aku hanya beli 38 ribu ini awet sih kataku maya ini awet eh lumayan panjang isinya tuh ini aku yang 01 01 yang 01 dia itu nomornya di sini kayaknya kelihatan deh ya Hai nomornya itu ada di sini guys tuh gak kelihatan nih kepanjir apa silau amaring like kering like aku jadi ini kelihatan ya maaf ya dan ini kayak gini tuh fullnya segini nih cukup lah ya buat sebulan buat anak pelajar seperti kita mah cocok kayak gini udah gini aja cantik banget guys ini tinggal tutup jadi ini gampang banget buat dibawa kemana-mana kayak tinggal ditaruh di kantong sini nih kayak kantong ini aku nih alam jaket serok masuk gitu tinggal ditaruh di tas disempilin masuk gitu kecil jadi gampang banget buat dibawa jadi segitu aja ya review kali ini buat lebaran nanti jadi kita ntar kembaran gitu bedaknya ya sumpah sih guys bagus banget kita aku udah ini aja jadi sih menurut aku langsung jadi udah langsung kita pakai produk kayak gitu kayak gini ya guys packagingnya tuh perpaduan peach sama item jadi ternyata ada putarannya tuh disini nih bagi muter-muternya nah ini packaging kayak gini kayak gini guys bagus banget guys aku kagum banget sama ini fixi dan jangan lupa di like, di subscribe dan jangan lupa untuk follow instagram aku atrozaindahramadhani dan follow akun instagram abang aku Bagus Budiman terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir see you in next video bye bye mwah